Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya Kira Fitri dari Masta. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hearing aid. Gangguan pendengaran kalau tidak segera ditangani dalam waktu yang panjang akan menyebabkan seperti penurunan auditori, kemudian penurunan kognitif, lalu juga bisa menyebabkan menurunnya daya ingat dan terjadinya gangguan-gangguan kesehatan secara umum lainnya. Kemudian karena adanya gangguan pendengaran, penderitanya juga akan mengalami keterbatasan dalam komunikasi. Nah hal ini bisa menyebabkan seperti depresi, kemudian juga gangguan mental atau gangguan kesehatan lainnya yang lebih serius. Nah untuk mengatasi gangguan tersebut, kita bisa dibantu dengan alat yang namanya hearing aid. Di video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu hearing aid, kemudian fungsi dan cara pemakaiannya. Nah untuk yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian dari hearing aid. Untuk hearing aid itu adalah sebuah alat elektronik yang dipasangkan di telinga. Selanjutnya untuk cara kerjanya, alat ini akan menangkap suara di daerah sekitar pemakainya, kemudian alat ini akan meneruskan ke telinga dengan cara memperbesar volume dari suara yang telah ditangkapnya. Dengan begitu, dengan cara memperbesar volume suaranya, pasti pemakainya akan lebih jelas lagi ketika mendengarkan suara yang semula terdengar tidak jelas. Nah jadi sudah jelaskan bahwa fungsi dari alat ini adalah untuk memperbesar suara yang telah ditangkapnya. Jadi dalam arti yang lain, alat ini tidak berfungsi untuk mengembalikan pendengaran, melainkan untuk membantu memperbesar volume suara yang ada di sekitar pemakainya. Nah jadi disini kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari alatnya. Nah untuk mereknya sendiri itu ada beberapa merek, disini contohnya saya ada Bion, kemudian juga ada Pure Matte, ada juga Lermade, dan masih ada banyak sekali merek-merek lainnya. Kemudian disini kita akan bahas jenis-jenis alatnya satu persatu. Yang pertama adalah yang ini. Jadi bentuk alatnya seperti ini, kita buka saja langsung. Yang ini contoh dari merek Pure Matte. Nah untuk bentuk alatnya itu seperti ini. Atau untuk orang awam atau orang umum, biasa menyebutnya Fade the Ear. Jadi untuk cara penggunaannya itu dicantolkan di telinga. Caranya sangat mudah, kita tinggal mencantolkan ke bagian telinga. Untuk bagian alatnya ini ada di belakang telinganya. Kemudian ada... Untuk bagian telinganya seperti ini. Ada beda-beda ukuran. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan kegunaan atau sesuai dengan kenyamanan penggunanya. Nah ada yang besar, kemudian disediakan juga yang suka dengan yang kecil. Disini ada lebih kecil lagi. Tinggal disesuaikan dengan kenyamanannya. Kita pasangkan disini. Nah untuk alat yang ini, ini menggunakan baterai. Baterainya kecil seperti ini. Seperti ini. Nanti kita akan tinggal memasukkannya disini. Dan disini ada beberapa tombol ya. Ini untuk on-off. On-off. Kemudian disini kita bisa mengatur volume dari alatnya. Ada angka 1 sampai paling besar angka 4. Nanti kita bisa setting sendiri, sesuai dengan kenyamanan juga. Ini untuk yang jenis campal atau behind the ear. Seperti ini. Kemudian selanjutnya, ada merek Beyond. Seperti ini. Untuk jenis mereknya tergantung dengan pengguna, suka merek yang apa. Nah disini saya akan menunjukkan contoh bentuknya. Ini seperti tadi, karet dan juga batunya. Untuk batunya ini, menggunakan batu yang lebih kecil. Seperti ini. Ini untuk nanti mengambil batunya biar mudah. untuk alatnya seperti ini. Nah jadi, bedanya dengan yang tadi, itu lebih simple dan lebih ringkas juga. Ada pengaturan dari volumenya juga, tapi kecil seperti ini. Untuk pemakaiannya itu tergantung dari kenyamanan pengguna. Ada yang nyaman menggunakan yang kecil seperti ini. Ada juga yang lebih suka menggunakan yang model jantol, karena takut kalau menggunakan yang model seperti ini, mereka takut ketika digunakan jatuh. Seperti itu. Jadi tergantung kenyamanan dari penggunanya. Kemudian bentuk selanjutnya, sini. Ini salah satu contoh dari merek Hermet. seperti ini. Nah, untuk yang jenis ini, itu yang jenis menggunakan kabel. Memang agak ribet, tapi ada juga pengguna yang lebih suka menggunakan yang ini. Jadi, caranya seperti ini. jadi kita harus membawa alatnya ini mungkin ditaruh di saku kita atau di bawah seperti itu. Nah, ini untuk pemasangan batunya. Di sini. Kemudian ini untuk bagian telinganya. jadi seperti itu. Kita menggunakan ini di telinga dan kabelnya seperti ini. Jadi kita harus membawa alatnya ini ketika kita pergi kemana-mana. Ini untuk pengaturan on-off-nya dan ini untuk pengaturan dari volumenya. Untuk pengaturan volumenya itu kelipatan dua. jadi ada dua, empat, dan juga enam. Ada delapan juga. Ini mungkin ketika kita ingin menyelipkannya di saku atau di baju. Nah, ini untuk jenis yang ketiga menggunakan kabel dan kita menuju jenis yang keempat. Di sini saya ada merek Beyond. jadi untuk merek Beyond New seperti ini. Untuk merek Beyond itu seperti ini. Ini untuk pengaturan volumenya dan ini untuk on-off-nya. Nah, untuk yang jenis ini ini lebih modern lagi karena dia tidak menggunakan baterai tapi untuk alat ini dia menggunakan charger. jadi kalau alatnya baterainya habis tinggal di charger saja untuk tempat chargernya itu kecil di sini. Nah, seperti handphone seperti ini. Alatnya juga kecil dan untuk karetnya juga ada beberapa bentuk dan juga ukuran. Nah, untuk jenis yang charger pasti memiliki keunggulan lain yaitu di mana dia lebih hemat karena tinggal di charger saja tidak usah mengganti batunya. Seperti itu lalu untuk pemilihan dari alatnya sesuai dengan kenyamanan dari pengguna nyaman yang menggunakan seperti apa apakah nyaman menggunakan yang kecil menggunakan yang kabel atau menggunakan yang model santol itu terserah dari penggunanya nah jadi seperti itu untuk jenis-jenisnya kemudian apa sih fungsi dari alat ini untuk fungsi dari alat ini itu ada beberapa macam yang pertama yaitu memudahkan pendengaran dan juga mengurangi ketidaknyamanan ketika mendengarkan lalu selanjutnya bisa meningkatkan komunikasi dan juga kepercayaan diri dari pemakainya lalu selanjutnya juga bisa mencegah isolasi sosial yang bisa menyebabkan depresi dan tentunya yang terakhir yaitu bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan pemakainya jadi seperti itu untuk alat hearing aid pilihlah alat sesuai dengan kegunaan dan juga fungsi yang diinginkan dan tentunya kita harus memilih harga yang sesuai dengan kantong kita Nah jadi demikian video penjelasan dari Kame Masta mengenai hearing aid apabila teman-teman menyukai video dari Kame Masta jangan lupa like video Kame Masta dan juga subscribe channel Kame Masta dan apabila teman-teman ingin bertanya mengenai info dan juga cara pemesanan teman-teman bisa langsung menghubungi via WA yang sudah ada di kolom deskripsi sekian video dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga selalu sehat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati